Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sahabat Rumah Belajar, selamat datang di Level 1, Program Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis TIK, Pembatik Tahun 2022 dengan tema Berkolaborasi dan Bertransformasi, Menumbuhkan Ekosistem Digital Menuju Merdeka Belajar. Melalui tema ini, diharapkan serta mampu meningkatkan kompetensi TIK dengan memanfaatkan platform layanan sumber belajar digital dan berkompetisi dalam menghasilkan karya-karya terbaiknya pada setiap level. Menurut UNESCO, secara garis besar kompetensi TIK guru dapat dibagi ke dalam tiga level, yakni level akuisisi, level pendalaman pengetahuan, dan level kreasi. Pusdatin Kemendibut Ristek mengadopsi dan mengadaptasi kerangka kerja kompetensi TIK dari UNESCO. Sebagai standar peningkatan kompetensi TIK guru secara nasional, program peningkatan kompetensi TIK guru dilakukan secara berjenjang atau leveling, yakni level 1 akuisisi, level 2 pendalaman TIK atau implementasi, level 3 kreasi TIK, dan level 4 berbagi atau kolaboratif. Sebagai peserta BIMTEK Pembatik, pada level 1, sahabat akan belajar mandiri secara daring, sedangkan pada level 2 hingga level 4, sahabat belajar mandiri dan mengikuti pembimbingan dari narasumber atau fasilitator. Pembatik level 1 merupakan tahapan mendasar dan berfokus pada pengembangan literasi teknologi guru untuk mengintegrasikan peralatan TIK ke dalam kurikulum, serta distribusi yang merata untuk perluasan akses dalam mengurangi kesenjangan digital atau digital divide. Hasil akhir pada Pembatik level 1 adalah guru kompeten dalam memanfaatkan TIK pada pembelajaran yang memberdayakan siswa agar mampu menguasai teknologi baru sebagai bekal bagi diri siswa dalam pembelajaran sepanjang hayat. Sahabat akan mempelajari 4 modul dalam level 1, yaitu mengenai modul ekosistem digital merdeka belajar, modul perangkat TIK untuk pembelajaran, modul perangkat pembelajaran kolaboratif, dan modul pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Dengan mempelajari modul-modul tersebut diharapkan sahabat dapat memiliki kemampuan yang pertama mengkonsepkan kemanfaatan TIK sebagai sumber belajar, kedua mengoperasikan perangkat TIK sebagai tools untuk belajar, ketiga memiliki kemampuan cek dan recek terkait nilai-nilai dan resiko TIK, keempat memiliki keterampilan dasar terkait pemanfaatan TIK untuk belajar atau learn how to learn, kelima mengenal karakteristik media sosial, keenam mengenal berbagai software dan aplikasi pembelajaran, ketujuh memanfaatkan perangkat secara bijak, efektif, efisien, aman, dan produktif. Selamat mengikuti program pembatik level 1, berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Salam Rumah Belajar